Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku kasus pelemparan batu di jebatan penyeberangan orang di daerah Malaka, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Polres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Tony Surya mengatakan bahwa pelaku pelemparan batu tersebut berjumlah dua orang dengan inisial TZR dan HC yang keduanya masih berusia di bawah umur. Peristiwa ini dapat terungkap setelah Agus Suprianto yang bertugas sebagai sekuriti PT Kartika Cipta Indonesia Proyek Tol Jagorawi yang sedang berpatroli bersama rekan kerjanya di wilayah rambutan, menerima laporan bahwa telah terjadi pelemparan batu kepada mobil yang sedang melintas di jalan Tol Jagorawi, tepatnya saat melintas di bawah jembatan Malaka, Kelapa Dua Wetan. Ada pun yang menjadi korban adalah sebuah mobil merek Ford dengan nomor polisi F-1046 milik seorang pengendara atas nama Bagus. Setelah mendapatkan laporan tersebut, sekuriti yang sekaligus saksi pelapor bersama rekan sekuriti lainnya segera menuju jembatan Malaka tersebut untuk melakukan pengintaian dan selanjutnya menangkap kedua pelaku pelemparan batu. Melakukan relis itu kasus penangkapan atau mengungkap kasus pelemparan batu yang dilakukan di ruas tol di Malaka, Tepatnya di Kendok Kelapa Wetan, itu jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan orang, kadang-kadang dipakai melintas juga kendaraan sepeda motor. Ini pelaku dua orang, satu inisial TYR, usia 17 tahun, satu lagi HHC, itu usia 14 tahun. Jadi mereka dengan mempersiapkan, mengumpulkan batu ini, batu-batu kerikil ini dikumpulkan di dekat jembatan penyeberangan itu. Kemudian satu orang berperan itu mengawasi pada saat mobil lewat. Jadi satu orang itu, TZR ini dia yang mengawasi. Ada mobil lewat? Kira-kira ada begini. Karena untuk memposisikan batu pada saat dilebar mobil lewat, itu bila kendaraan untuk kecepatan tinggi juga bisa tidak tepat pada saat menjatuhkan. Kemarin, kebetulan korban yang menggunakan kendaraan Ford, itu pas melintas, batu kerikil itu jatuhkan mengenai pada kaca depan. Namun, tidak artinya menimbulkan fatal terhadap batu yang jatuhkan tadi, karena kaca juga tidak pecah, retak sedikit, dan Alhamdulillah pengemudi bisa mengendalikan kendaraannya. Jadi meskipun itu retak sedikit, tapi kalau kondisi pengemudi itu kaget, itu bisa langsung banting setir kiri atau ke kanan, dan itu pasti akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!